Pemirsa, distribusi bantuan bagi korban banjir di Mandailing Natal, Sumatera Utara masih belum dapat dilakukan karena akses jalan terputus. Akibatnya ribuan korban banjir belum dapat bantuan. Terdapat tujuh titik longsor yang saat ini masih menutup ruas jalan provinsi di Kecamatan Penyabungan, Selatan, hingga Kecamatan Lingga, Bayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu, akibat terjangan banjir jalan di Kecamatan Natal, Amblas. Akibatnya sejumlah bantuan dari tim tanggap darurat pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, belum bisa disalurkan. Kini ribuan warga korban banjir di sebelas kecamatan di wilayah pantai barat Mandailing Natal hanya mendapatkan beras dan mie instan. Sementara kebutuhan lain seperti pakaian, selimut, maupun perlengkapan bayi belum mereka dapatkan. Banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Mandailing Natal merupakan yang terparah dalam 20 tahun terakhir karena berdampak di 16 kecamatan dan mengakibatkan ribuan rumah tenggelam. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan.